Halo, kaum putus asa, pengadaan paling tinggi bagi seseorang penggerja keras, bukanlah apa yang diperoleh dari pekerjaan itu, tetapi seberapa berkembang ia dengan kerja keras tersebut, utamakan proses, hasil pasti mengikuti, saya ucapkan selamat datang di channel yang lebih jelas ini, semoga anda tidak terhibur, selamat membuang waktu anda. Kali ini seperti yang anda lihat, hari ini kita bermain game, Ni Nekuni, Cross Over Walk, game dari Netmarble, jendernya, Cross Over Walk, M-M-O-R-P-G, ya artinya, tidak ada kakakasan bagi seseorang penggerja keras tersebut, tetapi apaganya, kita akan menjadi teman-teman, teman-teman, kita akan menjadi teman-teman! Baiklah, mari kita mulakan! Seperti biasa, maka ini memang garaan bagi seseorang penggerja kerasnya, kita sudah bersedia, Malu saya ditulikan ini, kita sudah berada saat ini! Mereka ingin Anda dengan saya? Mereka ingin Anda dengan saya? Mereka ingin Anda dengan saya? Mereka ingin Anda dengan saya dengan saya untuk membantu saya together forever I was born I'll go anywhere with you we're in this together I'm the brains of this operation okay di sebelumnya saya udah pernah coba main dengan game sujur di awal saya juga begini ke menuju ke mana yes what do you mean whatever what do you mean nanti udah nanti saya akan rasa kesimpulan seperti apa ini untuk selanjutnya seperti biasa saya kembali pada narapet mbak-mbak agak jelas itu mbak di sini tapi saya jadi disini saya akan menjelaskan cara historinya menyebuni ya adalah serangkaian video game role playing yang diterbitkan oleh Bandai Namco di seluruh dunia dan dikembangkan dan diterbitkan oleh level 5 di Jepang game pertama dalam seri ini terutama mengikuti Oliver muda dan perjalanannya ke dunia lain untuk menyelamatkan ibunya dan menghentikan kejahatan yang memanggil sekuilnya mengikuti Evan Petiris Gerkeldrum seorang anak raja yang dirampas dari istananya dan berangkat untuk merebut kembali kerajaannya game ini menggunakan beberapa elemen singgir memungkinkan pemain untuk menggunakan kemampuan magis selama bermain game serta makhluk yang dikenal sebagai familiar familiar adalah makhluk-makhluk itu dikenal sebagai imajin dalam game versi Jepang Diciptakan sebagai proyek untuk ulang tahun ke-1025 New No Kuni, The New Year of the Dark, The New Year of the Year pada Desember tahun 2021 untuk Nintendo DS versi permainan yang disempurnakan untuk PlayStation 3 New No Kuni, The New Year of the Life, The New Year dikembang pada November 2011 permainan yang dikembangkan secara tersisa mempertahankan cerita serupa tetapi menampilkan karya seni, grafik, dan perubahan spesifikasi yang signifikan versi lokal dari game ini diterbitkan di wilayah barat oleh Namco Bandai Games pada Januari tahun 2013 Sekuelnya, New No Kuni 2, Revenant Kingdom, dirilis di Microsoft Windows dan PlayStation 4 pada Maret tahun 2018 Tiga game seluler juga telah diproduksi, Hotroid Stories, dirilis pada Desember 2010 melalui layanan OI, mengikuti kisah Oliver dan Mark ketika mereka mencoba menemukan suku cadang untuk sebuah mobil, Daivoken Monsters dirilis pada Mei tahun 2012 melalui layanan GREE adalah permainan kartu sosial di mana pemain mengumpulkan kartu yang menampilkan imajin dan crosswords dirilis untuk Android dan iOS pada Juni 2021 mengikuti penguji beta untuk game realitas virtual fiksi yang membawa mereka ke dunia ini Urutan animasi untuk Dominion of the Dark Genie dan Wrath of the Whitewood diproduksi oleh Studio Ghibli dan skor aslinya disusun oleh Bill Hisaisi dan Ray Kondo Karya seni ini juga sangat terinspirasi oleh produksi Studio Ghibli lainnya Pengembangan karakter, khususnya Oliver dan teman-temannya, merupakan fokus utama pengembangan dan dimaksudkan usuk membuat anak-anak berempati dengan karakter tersebut dan agar orang dewasa dapat menghidupkan kembali besar maja mereka Para pengembang awalnya memilih usuk mengembangkan Nintendo DS karena kesesuaiannya untuk gameplay dan kemudian menggunakan kekuatan PlayStation 3 secara maksimal untuk membuat dunia dengan sangat detail Game dalam seri ini telah dipuji sebagai salah satu game role playing modern terbaik Para pemulas kebanyakan mengarahkan pujian mereka pada elemen-elemen tertentu dari game, desain visual, dan kemiripannya dengan karya studio Ghibli sebelumnya, karakter dan cerita karena kepercayaan dan kompleksitasnya, soundtrack, dan kemampuan pesisi untuk menangkap esensi dari dunia game dan gameplay yang unik terutama karena kemampuannya untuk memadukan formula dari franchise game role playing lainnya Permainan juga memenangkan penghargaan dari beberapa publikasi game Pada Mei 2018, Bandai Namco melaporkan bahwa serial tersebut telah mengirimkan 2,8 juta kopi di seluruh dunia Sebuah adaptasi film animasi yang diproduksi oleh OLM, ING Dan didistribusikan oleh Warner Bros. Dirilis pada tahun 2019 Permainan Minokuni, Dominion of the Dark Gen dirilis di Jepang pada tanggal 9 Desember 2010 untuk Nintendo DS Setelah ibunya meninggal, Oliver memulai perjalanan ke dunia lain untuk menyelamatkannya Di samping tersebut, Oliver bertemu Maru dan Khairul di Jalan dan membantunya dalam perjalanan Setelah mengambil 3 batu ajaib untuk menyelesaikan tempat untuk mengalahkan Jabu, Oliver menemukan bahwa dia tidak dapat menyelamatkan ibunya, tetapi bersumpah untuk melindungi ibunya bagaimana perjalanan Dia mengalahkan Jabu, yang menggunakan kekuatannya untuk memastikan bahwa Oliver tidak mati juga Minokuni, Hot Low Stories dirilis di Jepang pada tanggal 9 Desember 2010 untuk berangkat seluruh melalui melalui Oliver Ini menikuti cita Oliver dan teman-teman, yang membuat mobil kustom dengan menunjukkan satu cadangan di sekitar Hot Roll Akhirnya membuat jalan mereka ke partit yang ditinggalkan dan bertemu makhluk Minokuni, Murat of the White Witch dirilis untuk PlayStation 3 di Jepang pada tanggal 17 November 2011 dan diterbitkan di wilayah barat oleh Namco Bandai Games pada Januari tahun 2013 Game ini dirilis untuk Nintendo Switch pada September tahun 2019 bersama dengan versi remastered untuk Microsoft Windows dan PlayStation 4 Game ini adalah versi Dominion of the Dark Gene yang disempurnakan, dengan akhir yang diperpacang Setelah Jabowik sadar dikalahkan, penyihir putih mengubah warga menjadi makhluk seperti mayat hidup Setelah Oliver mengalahkannya, dia dikembalikan ke dirinya yang dulu dan berjanji untuk menunggu kesalahannya Oliver kembali ke kehidupan lamanya di Motorville Minokuni, Daimoken Monsters dirilis di Jepang pada tanggal 11 Mei tahun 2012 untuk perangkat seluler melalui layanan DRA Pemain melakukan perjalanan ke dunia lain dan mengumpulkan kartu yang menampilkan imajin Seorang penghuni dunia lain terjebak di setiap kartu Dengan membalik kartu, pemain memiliki kemampuan untuk menggunakan kemampuan penghuni selama pertempuran Minokuni 2, Revenant Kingdom dirilis untuk Microsoft Windows dan PlayStation 4 pada tanggal 23 Maret tahun 2018 dan dijadwalkan rilis untuk Nintendo Switch pada tanggal 13 September 2021 Kisah ini mengikuti Raja Evan Petty Whisker Tildrum yang direbut dari istananya dan bersiap untuk merebut kembali kerajaannya Dia dibantu oleh Roland, seorang pengunjung dari dunia lain, dan tangi, putih seorang bos bajak laut udara Minokuni Crosswords dirilis untuk Android dan iOS di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan pada tanggal 10 Juni 2021 dikembangkan oleh Ned Marbley Romano, sal tanggal 17 Mei 2021 Minokuni Crosswords diluncurkan tanggal 10 Juni di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan Gematsu Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 Mei tahun 2021 Diakses tanggal 19 Mei tahun 2021 Ini mengikuti penguji beta untuk kerealitas virtual fiksi bernama Soul Reaver yang membawa mereka ke dunia yang dinukum Ini mencakup 5 kelas karakter dan juga fitur kerajaan multi pemain dengan pertarungan pemain versus pemain Elemen ini Seri ini terdiri dari 4 permainan role playing dan 1 permainan kartu sosial Setiap game biasanya memiliki kamera orang ketiga Pemain mengontrol karakter pemain dalam kombinasi elemen pertempuran dan permainan sosial untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan cerita Hotroid Stories adalah satu-satunya angsuran yang menampilkan perspektif overhead Sementara Daibouken Monsters dimainkan sebagai permainan kartu tanpa pergerakan karakter Semua game dalam seri ini memiliki mode pertempuran Selama pertempuran, pemain memerintahkan satu sekutu manusia Untuk melawan musik di game utama, pemain menggunakan kemampuan magis atau familiar Di Hotroid Stories, pemain menyerang menggunakan item seperti X3 untuk efek serupa Sementara Daibouken Monsters membatasi pemain untuk menggunakan familiar saja Delapan model pertempuran di Rat of the Whitewood dan Regenang Qingdong berada di medan serang terbuka Memutuskan pemain untuk bebas berkembaran di sekitar area Sementara Dominion of the Darkwing menggunakan kata letak kotak Di mana pemain dapat membuat formasi untuk menghindari serangan Seperti game Rolex lain-lainnya, seri ini memiliki pemain menyelesaikan pencarian Yang merupakan skenario linier dengan tujuan yang diketahkan untuk maju melalui cerita Di luar pencarian, pemain dapat dengan bebas menjelajah dunia terbuka Menemukan kota, ruang bawah tanah, dan tempat berbahaya lainnya yang tersebar di seluruh Salah satu aspek inti dari permainan ini adalah kemampuan untuk melakukan perjalanan antar dunia Sebagian besar permainan berlangsung di dunia magis Sering disebut sebagai dunia lain Sementara sebagian dari permainan berlangsung di kampung halaman Oliver Setelah meninggalkan lokasi, pemain memasuki peta dunia Yang dapat dinavigasi, atau digunakan untuk menghubungi tujuan Dunia dapat sepenuhnya dieksplorasi dari awal permainan tanpa batasan Meskipun kemajuan cerita membuka lebih banyak konten gameplay Dan untuk transportasi untuk menavigasi dunia Dalam permainan utama, pemain awalnya berlari untuk menavigasi dunia Meskipun kemudian mendapatkan kemampuan untuk melakukan perjalanan dengan perahu Murat of the White Wolf menambahkan kemampuan untuk menghubungi tujuan Familia, yang dikenal sebagai macin-macin dalam versi game Jepang Adalah makhluk yang berkeliaran di seluruh dunia game Mereka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan bentuk Dan dapat diperoleh setelah dikalahkan dalam pertempuran Mereka kemudian dapat dicengahkan Agar cocok untuk dikirim dalam pertempuran untuk memperebutkan pemain Pemain memerintahkan familiar, yang umumnya memiliki berbagai serangan suhir dan fisik Familiar naik level dan berevolusi bersama karakter manusia Masing-masing memiliki statistik dan kemampuan unik Dan dapat dipandu melalui peningkatan mereka dengan sukuan dan dilengkapi dengan item Familiar tidak ada di Revenant Kingdom Makhluk yang dikenal sebagai Higledis digunakan dalam pertempuran Dengan roh yang berbeda menggunakan gerakan khusus pada musuh Development Pengembangan Diciptakan sebagai proyek untuk ulang tahun ke-10 level 5 Ni no Kuni, The Another World diumumkan dalam Panutsu edisi September tahun 2008 Sebagai judul untuk Nintendo DS Pada bulan Juni tahun 2010 Level 5 mengumumkan bahwa permainan juga akan dirilis untuk PlayStation 3 Dengan perbedaan yang signifikan Versi DS berganti nama menjadi Ni no Kuni, Dominion of the Dark Jean Sedangkan versi PlayStation 3 diberi judul Ni no Kuni, Blood of the White Witch Kedua versi digunakan untuk dikembangkan secara terpisah Hanya mempertahankan bonus cerita yang sama Sementara fitur seperti karya seni, grafik, dan spesifikasi semuanya menerima perubahan signifikan Beberapa nama karakter diubah untuk versi bahasa Inggris Shizuku diubah menjadi Triti, Maru menjadi Esther, Hyrule menjadi Swai, Lars menjadi Markasin, dan Jabul menjadi Sadar, antara lain Wartawan mencatat bahwa pengumuman game memicu antisipasi luas dalam industri game Level 5 berkolaborasi dengan Studio Ghibli untuk menghasilkan urutan animasi permainan dan permainan ini menampilkan grafik dan visual yang mereplikasi gaya animasi tradisional film Studio Ghibli Kolaborasi dimulai ketika musisi Naoya Fujimaki, yang sebelumnya bekerja dengan kedua perusahaan memperkenalkan Presiden Level 5 Aki Hirohino kepada Presiden Studio Ghibli Tokyo Suzuki Pada saat itu, Studio Ghibli telah menyelesaikan pengerjaan Ponyo 2008 dan tim animasi tidak memiliki proyek yang sedang berjalan yang mempengaruhi keputusan Suzuki untuk berkolaborasi dengan Level 5 Faktor lain yang mempengaruhi kolaborasi ini adalah menyaksikan semangat Hino terhadap proyek tersebut Studio Ghibli mendekati proses produksi dengan cara yang sama seperti mereka membuat film animasi Pengerjaan animasi dimulai pada Juni tahun 2008 dan memakan waktu lebih lama dari perkiraan 3 bulan Yoshiyuki Momose dari Studio Ghibli menjabat sebagai Direktur Animasi menggambar desain karakter dan storyboard Hino berharap Dominion of the Dark Jeans dan Wrath of the White Youth memiliki perasaan yang menghangatkan hati Karya seni dan gerakan karakter sangat terinspirasi oleh karya Studio Ghibli terutama karena perhatian mereka terhadap detail serta mereka bakat dalam membuat storyboard dan memanfaatkan kontrol kamera Tim pengembangan terus menerus menonton film Studio Ghibli selama pengembangan Tim ingin tema permainan beresonansi dengan anak-anak mereka awalnya mempertimbangkan ide untuk mengekspresikan petualangan dan mimpi Mereka kemudian mengeksplorasi konsep pengaruh terbesar seorang anak, ibu mereka, dan kemungkinan kehilangan mereka Karakter utama permainan yang dapat dimainkan, Oliver, adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun Tim memutuskan untuk menjadikannya seorang anak karena mereka ingin menampilkan kisah usia yang akan datang Mereka ingin anak-anak berempati dengan perkembangan Oliver Kuasa menghiburkan kembali kegembiraan masa remaja mereka Untuk Dominion of the Dark Gene, tim pengembangan menemukan bahwa Nintendo DS paling cocok untuk pengembangan game Bersamaan dengan peluncuran Dominion of the Dark Gene pada tanggal 9 Desember tahun 2010 Level 5 juga meluncurkan bug pertama dari Hotroid Stories Berjudul Oliver & Mark di satu sang ori batu maku untuk perangkat seluler melalui layanan roid Wrath of the White Wolf dikembangkan untuk PlayStation 3 Tim berencana untuk membawa game ke konsol sejak awal pengembangan Tetapi memilih untuk mengerjakan versi DS game terlebih dahulu karena jumlah pengguna DS yang lebih besar di Jepang pada saat itu Tim menemukan bahwa mereka dapat membuat dunia game dengan sangat detail Menggunakan perangkat keras secara maksimal untuk menghadirkan animasi, dunia, dan musik Kino merasa bahwa versi PlayStation 3 memungkinkan musik game untuk mengirimi citra yang tidak mungkin dilakukan pada versi DS Setelah peluncuran Jepang dari Wrath of the White Wolf pada tanggal 17 November tahun 2011 Level 5 mengembangkan monster Daibouken Pengembangan game ini adalah hasil dari kemitraan komprehensif antara level 5 dan DRO Dan mengikuti pengembangan sejak video untuk game penghasis Pendaftaran awal untuk permainan dimulai pada tanggal 21 Maret tahun 2012 Dan diluncurkan untuk perangkat seluler melalui layanan DREE pada tanggal 11 Mei tahun 2012 Level 5 bekerja dengan perusahaan lokalisasi Slope untuk menerjemahkan Wrath of the White Wolf untuk wilayah barat Kedua studio berkolaborasi selama berhenti-henti Ini menemukan kesulitan buka saat melokalkan permainan untuk wilayah barat Terutama karena banyaknya teks dan audio yang memerlukan terjemahan Perubahan kecil lainnya pada karya seni dan animasi juga terjadi Seperti membuat Oliver membungkuk dengan cara barat Pada tanggal 12 Desember tahun 2012 Pengembangan versi lokal dari Wrath of the White Wolf dihentikan saat game tersebut diajukan untuk diproduksi Album ini dirilis di Amerika Utara pada tanggal 22 Januari tahun 2013 Di Australia pada tanggal 31 Januari 2016 dan di Eropa pada tanggal 1 Februari Game ini dirilis untuk Nintendo Switch pada tanggal 20 September tahun 2019 Bersama dengan versi remaster untuk Microsoft Windows dan PlayStation 4 Yang menampilkan kemampuan grafis yang ditingkatkan Setelah peluncuran Jepang dari Wrath of the White Wolf pada tanggal 17 November tahun 2011 Level 5 mengembangkan Monster Daibouken Pengembangan game ini adalah hasil dari kemitraan kompleksif antara level 5 dan GREE Yang menghasilkan pengembangan 3 judul untuk game terakhir Pendaftaran awal untuk permainan dimulai pada tanggal 21 Maret tahun 2012 Dan diluncurkan untuk perangkat seluler melalui layanan GREE pada tanggal 11 Mei tahun 2012 Level 5 bekerja dengan perusahaan lokalisasi Slop untuk menerjemahkan Wrath of the White Wolf untuk wilayah barat Kedua studio berkolaborasi selama berhunduh-hunduh Tim menemukan kesulitan besar saat melokalkan permainan untuk wilayah barat Terutama karena banyaknya teks dan audio yang memerlukan terjemahan Perubahan kecil lainnya pada karya seni dan animasi juga terjadi Seperti membuat Oliver membungkuk dengan cara barat Pada tanggal 12 Desember tahun 2012 Pengembangan versi lokal dari Wrath of the White Wolf dihentikan saat game tersebut diajukan untuk diproduksi Album ini dirilis di Amerika Utara pada tanggal 22 Januari tahun 2013 Di Australia pada tanggal 31 Januari dan di Eropa pada tanggal 1 Februari Game ini dirilis untuk Nintendo Switch pada tanggal 20 September tahun 2019 Bersama dengan versi remaster untuk Microsoft Windows dan PlayStation 4 Yang menampilkan kemampuan grafis yang ditingkatkan Minokuni 2, Revenant Kingdom diusukkan di PlayStation Experience pada tanggal 5 September tahun 2015 Ini dirilis untuk Microsoft Windows dan PlayStation 4 pada tanggal 23 Maret tahun 2018 Studio Gini tidak terlibat langsung dengan pengembangan Studio Gini tidak terlibat langsung dengan pengembangan Kino mengatakan bahwa game tersebut berhubungan untuk pengembangan Sejauh ini dengan lebih baik dan cerita yang lebih dalam dan sesuatu lebih baik Pada Juni tahun 2019 Kino menyatakan bahwa aksuran utama ketiga dalam sebuah perbedaan dan pengembangan Game mobile ketiga Sejauh ini berhubungan untuk Android dan iOS di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan pada tanggal 10 Juni 2021 Dikembangkan oleh Netmargoi Kino mendekati Netmargoi pada awal 2018 Dengan proposal itu MMORPB berbagi di Indonesia Karena terkesan dengan game memperdaya D2, Revolution Produser untuk Netmargoi, Bun Cimpar, merasa bahwa gaya artistik serial ini akan bekerja dengan baik pada perangkat seluler Meskipun mencatat bahwa hal itu menyebabkan beberapa masalah karenasi pengembangan yang ingin mempertahankan peluangnya Game ini dikembangkan secara independen oleh Netmargoi berdasarkan kepaduan awal yang disajikan oleh YP5 Pengembangan tiga tahun melibatkan anggota IT Team dari Linia D2, Revolution Pengembangan bermaksud untuk merilat kebaruan IT Team setiap peluang itu sebagai tanggapan atas lupat dan pemain Film Sebuah adaptasi film animasi hanya berjudul Mini D2 ditayangkan perdana dikembang pada tanggal 23 Agustus tahun 2019 Dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dirilis melalui Netflix pada tanggal 16 Januari tahun 2020 Film ini disutradarai oleh Koshi Kimo Mosek Produser eksekutif dan dikulis oleh Hero, disusun oleh Kisaisi, diproduksi oleh OLMI, dan didistribusikan oleh Warner Bros. Japan Reception Dua game pertama pertama diterima dengan sangat baik dengan ujian terutama ditunjukkan pada desain visual, karakter dan cerita, soundtrack dan game lain yang unik Dominion of the Dark Jeans mencetak skor 38 per 40 dari publikasi Jepang Famitsu yang merasa bahwa elemen permainan digunakan secara efektif untuk mengetahankan ketendiraan Michael Baker dari LeafGamer menamakannya permainan terbaik secara keseluruhan pada saat itu Dan Janel Himan dari Relen menulis bahwa permainan tersebut adalah pengingat mengapa orang dulu berbondong-bondong ke genre JRPG Matthew Castle dari Nintendo Gamer menyebutnya salah satu pengalaman terbaik di DS Rat of the White Roots juga menerima pujian kritis Ini menerima 85 dari 100 dari metakritik menunjukkan ulasan yang umumnya menguntungkan Colin Moriarty dari IGN menamakannya salah satu RPG terbaik dan di antara eksklusif PlayStation 3 terbaik Dan Kevin Fanord dari GameSpot menulis bahwa ia bergabung dengan kelompok permainan elit yang menyediakan dunia yang begitu menarik Sehingga Anda tidak dapat bayangkan tidak pernah menunjukkan Desain artistik Dominion of the Dark Gene dan Rat of the White Roots menerima pujian Lebih baik dibandingkan dengan karya studio Gini sebelumnya Stephanie Bendiksen dari Good Game menyebut seni itu Bersemangat dan mengasihkan mencatat bahwa itu menghidupkan permainan dengan cara yang paling indah Cerita dan karakter juga diterima dengan baik Dengan Moriarty dari IGN menyebut mereka di antara fitur menonjol permainan dan edg menguji karakter yang dapat dipercaya dan komplek Kritikus menganggap musik game sesuai untuk gameplay Jim Sterling dari Destructoid membandingkan soundtracknya dengan Dragon Quest VIII Dan himan dari Relen menguji musiknya sebagai dibuat dengan indah Ulasan gameplay dan sistem pertarungan terpolarisasi Beberapa pemulas menganggapnya sebagai campuran gaya yang menyegarkan dari permainan rolet lain-lainnya Dengan sinan kuba dari joystick menyebutnya sebagai kemenangan Sementara yang lain mencatat kesulitannya dan kesamaannya dengan permainan serupa Jim ini menerima banyak nominasi dan penghargaan dari beberapa publikasi game Dominion of the Dark Team memenangkan penghargaan untuk divisi masa depan dari Jepang Game Award pada tahun 2009 dan 2010 dan Excellent Award pada tahun 2011, 80 dan juga dianugerahi penghargaan pendatang baru dari Fangutsu pada tahun 2011 Urat of the White Luke muncul di beberapa daftar akhir tahun dari game rolet lain terbaik tahun 2013 Menerima kemenangan dari Destructoid game Revolution 83 Game Trailers IGN The penghargaan satelit ke-18 DOT dan penghargaan Spike GGX 2013 Itu juga menerima game terbaik dari The Hookington Post Suara terbaik dari Chipcon Central Dan keunggulan dalam animasi di SXSW Gaming Award Pada penghargaan peninjau perdagangan video game Akademi Nasional ke-13 Ia menerima banyak kemenangan, termasuk penghargaan untuk animasi, penyutradaraan seni, skor campuran ringan asli, permainan keluarga asli, serta lagu asli diadaptasi untuk Kokoro no Katera Pada Mei tahun 2018, Namco Bandai melaporkan bahwa serial ini secara kolektif telah mengirimkan 2,8 juta kopi di seluruh dunia Dengan Rock of the White Luke mengirimkan lebih dari 1,1 juta kopi dan retenan sendok mengirimkan lebih dari 900 ribu Pada akhir 2011, dilaporkan bahwa Dominion of the Dark Gym terjual lebih dari 560 ribu unit Itu adalah game terlaris ke-33 di Jepang pada 2010 dan terlaris ke-45 pada 2011 Crosswords menghasilkan pendapatan 101,3 juta dolar dalam 11 hari pertama Itu adalah game terlaris ke-2 secara global pada periode itu Terimakasih wahai kau putus asa Sudah mendengar penjelas yang gak penting ini Sudah mendengar penjelas dari Kei avatar Sudah mendengar penjelas yang gak использовать N十 keliatan atau pergi ke dunia lain di awal game kita disubuhkan lima karakter atau char yang bisa kita pilih ini sangat besar untuk quest atau alur cerita alur penuh alur permainan menurut ke dagar saja jadi lebih banyak quest yang harus diselesaikan dengan cara yang telah ditetapkan dan tersebut padahal jender game ini adalah of work MMO2G Hai gambar baik masih ada quest sampingan yang bisa diselesaikan dengan secara ya kita sendiri kita juga bisa melakukan Han untuk mencari item dan lain-lain untuk animasi saya tidak bisa komentar lagi ini game sudah diusing oleh nepebert walaupun harapan saya masih bisa membawa game dengan pengalaman baru tapi sudah lah penuh juga udah rilis model file secara keseluruhan menurut kami ini bagus ya terima kasih sudah menonton channel yang gak jelas ini sudah membuang waktu Anda sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Bye